Dalam laga PSG vs Tolles, pelatih PSG berkomentar. Dua tandem Messi di lini serang, Neymar Junior dan Kylian Mbappe, kompak absen karena cedera aduktor dan paha. Meski begitu, La Pilga julukan Messi, nyaris tak terdistraksi. Kapten Argentina saat memenangi Piala Dunia Qatar 2022 itu mampu jadi penentu kemenangan 21 PSG pada menit ke-58. Gol tersebut juga tercipta melalui ciri khas Messi, yakni sepakan first time dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat raihan gol dan umpan gol Messi di Ligue 1 musim ini, double-double, alias sama-sama 10. Produktivitas yang melampaui musim lalu dengan torehan 6 gol dan 15 umpan gol. Koleksi 2 digit untuk gol maupun umpan gol di Liga Domestik tersebut menjadi yang ke-13 sepanjang karir Messi. Ada pengakuan menarik dari antrainer PSG Christophe Galtier tentang peran Messi dalam laga kemarin. Aku meminta tim bermain untuk Messi. Dia, Messi harus dibebaskan dari tugas-tugas tertentu, seperti membantu pertahanan tutur Galtier kepada Le Parisien. Sebaliknya, rekan-rekannya harus melipat gandakan efort mereka untuk membuat Messi segera menerima operan, sehingga fokus di penyerangan. Pelatih 56 tahun itu tidak ingin peraih 7 kali balun door tersebut terlalu lelah. Musim ini, di antara 24 laga di semua ajang, 17 laga dilalui Messi dengan selalu bermain penuh. Sementara itu, 7 laga sisanya pun tidak ada yang dimainkan Messi kurang dari 75 menit. Kebijakan Galtier diyakini juga bagian dari agenda PSG yang padat dan trikis selama Februari. Sebagaimana melakoni 16 besar Coupe de France kontra Olimpique Marseille tanggal 9 Februari tahun 2023, ditantang AS Monaco, dan first leg 16 besar Liga Champions kontra Bayern München tanggal 15 Februari tahun 2023. Dalam lima laga tersebut, PSG berpotensi belum bisa memainkan Bape. Messi benar-benar menopang tim ini. Secara alami, dia yang memegang kendali meski kapten tim PSG adalah Markinhoz, tutur Galtier lagi. Terima kasih telah menonton!